Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya mau merangkai Wemos D1 Mini dengan LED. Wemos disini nantinya akan bersifat sebagai akses point dan rencananya bisa menggunakan service web server. Jadi nanti kita bisa akses webnya dari device yang terkoneksi di api milik Wemos. Langsung aja kita ke alat dan bahannya dulu. Yang pertama ada microcontroller kita yaitu Wemos D1 Mini. Dan tak lain pula adalah LED dengan warna bebas ya. Kita tancapkan LED-nya dengan pin yang benar tadi ke GND dan D3. Kita tancapkan USB-nya ke laptop kita. Lalu kita jalankan Arduino IDE dengan codingan yang sudah kita buat. Ada di deskripsi box. Di bagian ini kita isi nama api kita. Jadi nanti yang muncul di OIV itu ya yang ini kita ketikkan sekarang. Di sini saya namai Wemos D1 Mini. Dengan sandi 1-8 ya. Nah ini waktu proses penguploadan. Dan udah terkoneksi dari Wemos ke laptop kita ya. Wadi codingannya udah jalan. Udah keupload. Dan ini tampilan dari serial monitor kita yang ada di Arduino IDE. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada IP on set itu ya. Nah ini kita cari api kita. Di situ udah ketulis Wemos D1 Mini. Kita langsung konekkan dengan sandi yang kita udah buat tadi. Jadi nanti api ini dibatasi hingga 4 devices ya yang bisa konek. Nah lanjut kita buka web-nya. Ketikkan 192.168.4.1. Nanti ada tampilan seperti ini. Kalau misalnya ada sesuai berarti udah bener codingannya. Dan udah pas gitu. Udah keupload. Dan jalan. Sini kita uji coba. Nah codingan ini nanti bisa didapatkan di deskripsi blog ya. Nanti saya taruh di sana. Disini juga saya punya tutorial untuk mengakses akses poin dari HP. Dan bisa menjalankan service web server punya Wemos lewat HP. Oke kita konekin Wifi kita dulu. Kalau udah konek sama. Kayak buka di laptop. Kita buka websitenya dengan IP lokal. Nanti muncul seperti ini. Sama seperti di laptop kita tadi. Oke sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!